Coba itu didiskusikan apa sudah pantas dengan 30 persen. Ya saya sudah seringkali mengatakan bahwa selama ini kan biaya haji itu diberi subsidi lebih besar ya, separoh bahkan separoh lebih sehingga memberatkan lembaga BPKH sehingga terkadang hasil daripada pengembangannya itu tergerus. Nah kalau itu dibiarkan itu akan habis, modalnya akan habis. Nah karena itu sumbangan ini saya kira tetap masih diperlukan supaya tidak terlalu besar yang ditanggung oleh, tetapi juga jangan sampai memberatkan subsidi itu memperhatikan BPKH, karena itu supaya dibuat secara proporsional. Jadi kalau kemarin 50 persen jangan 50 persen. Nah kemarin kan Menteri Agama memajukkan 30 persen, sumbangannya 70 persen. Ya dicoba itu didiskusikan apa sudah pantas dengan 30 persen, apa masih harus dikurangi, apa namanya, apa harus masih ditambah maksud saya, subsidinya sehingga beban dari jamaah lebih kurang. Itu saya, yang penting proporsional lah yang dilakukan melalui DVR. Saya yasir Neneyama, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa di video selanjutnya.